Sebelumnya saya terangin dulu Ini agronema Patah ya Setelah patah Nih Dari sini nih patah langsung guys Dan ini Pucuknya Pucuknya ini Kemarin itu patah Dan saya bongkar Ini sebagian medianya Dari pot ini ya guys ya Karena kalau dia penuh Ini gak naik-naik guys Nah akhirnya saya bongkar Dan ini Pucuknya saya tanam Sampai jumpa kembali Di channel kami Tira Angel Nursery Semoga kita sehat selalu ya guys ya Nah sekarang Saya akan review Agronema yang saya tanam Tanpa pucuk Tanpa akar Tanpa disungkup Pakai media biasa Yang selama ini kan Saya pakai kokopit Kalau ini media biasa Tanam pakai media tanam Yang ada di pot lama ini guys Pas saya kurangin Nah Yang dari pot ini Bekasnya yang dari sini Kan kebetulan ini patahnya dari sini Kan agak dalem Jadi masih banyak medianya guys Media yang dari sini Saya ambil Saya ambil Saya taruh Ke Pucuknya ini guys Jadi medianya Media yang dari pot yang lama Nah ini Mau aku bongkar dulu ya Kita bongkar Kita review Nah sudah ada akar ya guys ya Ternyata sudah ada akar Dan berhasil Dan berhasil Menanam Pakai media Biasa Dan Tanpa akar Tanpa disungkup Nah ini kita bongkar dulu Nah Ini akar baru semua guys Dan sudah lumayan Banyak akarnya Ini dari sini nih ya Dari sini nih patahnya Dari sini kelihatan kan guys Tuh Jadi Ternyata berhasil ya guys Menanam Pakai media Seperti ini Medianya Media lama Nah Jadi kalau Aglonema Ditanam Pakai media Biasa Ini baru pertama Saya coba ya guys ya Nah Waktu itu saya merawat Aglonemanya Ini Aglonema Saya taruh Di tempat Yang Cukup Teduh ya Yang tidak kena Sinar matahari Dan saya siram Satu kali dua hari Atau Satu kali tiga hari Tergantung Medianya Lembab Apa tidak Dan ini Wajib dimisting Setiap hari Ini Saya siram Setiap hari Dan sudah tumbuh Tunas baru guys Saya Misting aja Paling siram jenuh Satu kali tiga hari Seperti itu ya guys ya Cara merawat Aglonema Yang ditanam Pucuk Tanpa Disungkup Dan Tidak ada akar Pakai media Seperti ini Ini medianya Apa saja guys Ini ada Lima macam Lima macam Jenis Satu Sekam bakar Sentekam mentah Andam Kokopit Akar pakis Jadi lima macam ya guys ya Jadi sebelumnya sudah ada di video saya Cara mempermentasi media tanam ya guys ya Boleh ditonton Oke Blonema Yewa Anak ini Akan saya tanam seperti itu juga Ini awalnya daunnya ini melengkung guys Seperti ini Seperti ini ya Aku pikir Roset Nah karena ini juga sama Melengkung juga Nah saya diamin Nah pas kemarin saya curiga Eh ternyata Seperti ini guys Lenyot akar Dan ada spotnya guys Ada spot ini Tapi gak apa-apa Nah ini pucutnya Akan saya tanam Pakai media biasa Seperti ini ya guys ya Kita tanam Kita taruh dulu medianya Nah jadi akan kita lakukan Seperti Yang di Red penama tadi Nah ini medianya Dipadatin ya guys ya Karena kalau medianya padat Akan cepat berakar guys Beneran Nanti pas disiramnya itu Sampai ngocor Supaya medianya padat Karena media yang padat itu Bagus guys Untuk aglonema Jadi gak goyang-goyang Nah semoga video ini Bermanfaat ya teman-teman Jangan lupa Dibantu subscribe Di like Di komen Dan di share ya guys ya Ini jangan lupa Selalu disiram Jangan lupa ya guys ya Thank you Bye-bye Ciao Oh selamat menikmati